Intro Oke selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya dan kepada peserta yang sudah bergabung di pagi hari ini ya Kembali bertemu dengan saya Smoning Lemon ya di akhir pekan ya di hari Jumat dan kita masih tetap memberikan informasi ya bagaimana pergerakan market di hari ini ya dan tentunya saya ingatkan hari ini ada berita yang cukup besar ya NFP ya ini tentunya bisa dimanfaatkan ya untuk hari ini di akhir pekan untuk bisa melengkapi hasil dari transaksi di minggu ini tentunya makanya stay tune terus di channel kita Monek Surabaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan terupdate ya tentunya untuk bisa memaksimalkan trading Bapak Ibu sekalian dan menjadikan trading menjadi lebih mudah ya Oke kita balik pagi hari ini tapi sebelumnya saya ingatkan bagi yang belum subscribe ya channel kita silahkan untuk subscribe dulu ya karena saya berikutnya gratis ya tetapi value atau benefit yang didapat ini sangat besar sekali karena disini cukup banyak video-video edukasi signal trading maupun fit cash ini semua memberikan literasi kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa bertransaksi di perdagangan berjangka ini dengan lebih baik lagi karena disini merupakan suatu channel investasi channel edukasi investasi ya tentunya ya Oke kita awali pagi hari ini ya dengan signal pagi ya Oke kita lihat disini ada satu yang tersisa nih ya untuk indek Hanseng ya Oke kita gunakan averaging dan sudah mendapatkan surplus ya Oke kita nanti lihat bagaimana trend market untuk hari ini ya untuk indek Hanseng Oke kita awali dengan signal pagi ya kita cek dulu ini hari ini saya dapat signal apa ini ya Oke saya dapatkan yang pertama di pasangan mata uang ausi dolar ya ini saya dapatkan di pukul 8 lebih 20 ya ini cara pemakaiannya sangat gampang sekali ya signal ini jadi signal ini kita buat untuk mempermudah ya di dalam bertransaksi semudah Bapak Ibu sekalian belanja online ya jadi mungkin Bapak Ibu sekalian terbiasa dengan belanja online saat ini diharapkan ya dengan trading juga demikian jadi menjadi semudah itu tentunya ya Oke kita lihat disini untuk pasangan mata uang ausi dolar memiliki potensi untuk jual ya kita lihat disini trend masih menunjukkan adanya trend penurunan ya masih ada di bawah garis exponential moving average dan trend land bearish ya ini menunjukkan adanya trend penurunan dengan menarjetkan potensi jual ya pagi hari ini di target di 0.6557 ya sekarang ada di 6573 oke masih ada peluang disitu kemudian untuk stop loss ada di 0.6613 ya oke saya rasa masih cukup memiliki peluang ya pagi hari ini kita ikuti untuk pagi hari ini dan jangan lupa untuk pemasangan plot ya ini juga penting menentukan kesuksesan ya di dalam trading Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam money management ya ini kita lihat disini untuk signal ya ausi dolar ya oke kemudian kita jangan lupa untuk selalu memasang pembatasan resikonya ya kita lihat target pagi hari ini di 0.6557 ya kemudian untuk stop loss ada di 6.613 ya oke kemudian yang kedua kita lihat di pasangan commodity emas ya ini ya kita lihat disini ada potensi beli ya ini ya ada di area target di 18.38 stop loss di 18.22 ya di 18.22 ya potensi beli ya ini tapi kita perhatikan disini ini sedikit saya ada perbedaan nih dengan saya ya disini kita lihat justru malah terkoreksi turun ini ya saya lihat disini dari teknikalnya oke kita cross check dulu dengan signal di pagi hari ini suggest untuk hari ini untuk commodity emas kita intip dulu ya ini ya pagi hari ini berpotensi untuk dibeli ya ini dengan membedik level resistance di 18.38 ya oke ini searah ya dengan signal yang diberikan ya ini oke kita ambil ambil potensi beli ini ya ini untuk pagi hari ini kemudian kita pasang pemasangan TP ya di 18.38 ya di 18.38 kemudian untuk stop loss di 18.22 ya oke kemudian di commodity oil saya juga dapatkan informasi potensi jual ya dan ini kita perhatikan sempat breakout ya ini di trend line bullish ya dan kemudian ada di bawah garis exponential popping of rate ini menunjukkan adanya pergerakan trend lanjutan penurunan ya oke kita ikuti untuk pagi hari ini ya dengan di 75.33 target di 75.00 stop loss di 76.40 ya oke kita sesuaikan dengan pemangkaan jumlah lotnya ya 75.00 ya kemudian untuk stop loss di 76.40 kemudian kita masuk di indik Hanseng ya ini indik Hanseng kita perhatikan di sini masih dalam pergerakan trend penurunan ya ini kita lihat di sini untuk indik Hanseng ada potensi apa oke ini potensi dijual ya oke kita akan coba lakukan averaging profit ya ini yang sebelumnya kita averaging floating minus kita balik ya ini averaging floating profit ya oke ya oke demikian untuk signal pagi ya ini kita memberikan pembelajaran kita ikuti isiknya-siknya MFX ya dan juga strategi average ya ini di indik Hanseng yang kemarin cukup sukses ya dengan strategi kita averaging pagi ini ya sedikit berbeda ya kita gunakan averaging profit ya ini kita coba lihat apakah akan kembali sukses ya strategi kita averaging kita ya ini kita kalau saya hitung sudah 5 kali ya kita gunakan averaging dan menghasilkan clear posisi ya cukup bagus ya oke demikian untuk signal pagi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini kita mulai di dalam review ya pergerakan market kemarin dan pergerakan di hari ini ya kita lihat di sini kemarin sempat terkoreksi naik ya setelah menembus garis trendline untuk penurunannya ya ini menunjukkan adanya koreksi kenaikan ya setelah tertahan di level support 1.0525 ya kita lihat di sini informasi yang kita dapat untuk pasangan euro-dolar ya ini kemarin sempat ditutup sebesar 38 pip ya di level 1.0581 ya ini sempat melemahnya dolar Amerika Serikat karena pesifisnya data employment claim Amerika Serikat dan prospek kenaikan suku bunga agresif ya dari ECB ya yang membuat kenaikan mata uang euro-dolar ya kemarin untuk pagi hari ini diperkirakan euro-dolar berpeluang untuk dibeli ya dengan membedik level resistance di 1.0620 ya di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat untuk ring perdagangan pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.0580 sampai di 1.0620 ya jadi di sini ada potensi untuk kenaikannya ya menargetkan di area di sini ya garis exponential moving average sebagai level resistance ya ini pergerakan untuk hari ini kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang monster link terhadap dolar Amerika Serikat kita lihat di sini sempat untuk retest ya di garis trendline ya di sini kita lihat ada garis level support sementara ya ini ya pembalikannya di sini kita lihat ditopang oleh sentimen pelemahan dolar Amerika Serikat ya karena pesifis data employment claim ya sehingga mengakibatkan menguatnya harapan untuk ketidakpastian ketidakadanya resesi di Inggris ya mendorong naik monster link dolar di hari Kamis kemarin menguat sebesar 80 pip ya di level 1.1922 pagi hari ini monster link dolar berpeluang untuk dibeli ya dengan membidik level resistance di 1.1960 ya di sini kita bisa lihat retest ya untuk garis trendline ini ya kemudian juga menargetkan garis exponential moving average ya ini juga membidik area-area tersebut ya ini apabila terjadi breakout di pagi hari ini ya tentunya akan memicu adanya trend lanjutan untuk kenaikannya ya kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham ya ini kita lihat di sini untuk indeks saham Nikke ya indeks saham Nikke kita perhatikan di sini ini sempat tertahan ya di garis resisten 28.455 ya ini karena ada penurunan ya yang terjadi kemarin di indeks Nikke karena terbebani oleh data GDP Jepang ya dan anjloknya Wall Street ini memicu penurunan indeks Nikke di hari Kamis yang berakhir melemah sebesar 385 poin di level 27.975 indeks Nikke diperkirakan berpeluang untuk dijual ya pagi hari ini dengan menguji level support di 27.900 seiring sentimen pesimisnya data ekonomi Jepang seperti wealth spending dan PPI ya untuk ring perdagangan pagi hari ini diperkirakan ada di level 27.900 sampai di 28.300 ya jadi ada potensi untuk penurunan ya ini karena imbas dari melemahnya saham-saham di Wall Street semalam ya kemudian kita berpindah kepada pergerakan di indeks saham Hanseng ya di indeks Hanseng kita perhatikan masih memicu adanya tren penurunan ya masih ada di bawah garis tren land beris ya ini kita perhatikan dan kita lihat kuda mental apa yang mempengaruhi pergerakan tren turun untuk indeks Hanseng laporan CPI Tiongkok yang turun serta anjloknya Wall Street menjadi beban pergerakan indeks Hanseng di hari Kamis kemarin ya berakhir melemah sebesar 398 poin di level 19.668 ya indeks Hanseng diperkirakan berpeluang untuk dijual ya pagi hari ini dengan menguji level support di 19.500 di tengah sentimen kekhawatiran perlambatan ekonomi Tiongkok dan melemahnya Wall Street ya untuk ring perdagangan pagi hari ini indeks Hanseng diperkirakan ada di level 19.500 sampai di 19.800 ya jadi untuk indeks saham Asia hari ini indeks Hanseng diperkirakan dalam kondisi tren turun ya depan-depan untuk review pergerakan market di hari ini kita lihat di sini berita apa saja yang menjadi penggerak untuk sepanjang hari ini ya oke ini ada dari negara Jepang ya akan BOC Interest Rate Decision ya ini di pukul 19.30 waktu Jawa Barat tapi bersifat tentunya tentatif ya ini ya ini apakah akan menaikkan suku bunga atau menurunkan ini juga akan mempengaruhi pergerakan untuk mata uang yen Jepang ya kemudian kita perhatikan di siang hari nanti ya ini dari negara Inggris ya ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ada laporan untuk manufaktur production ya ini ada sedikit kenaikan dari 0,0 ya ini jadi 0,1 ya bila ini terjadi tentunya akan memberikan kenaikan ya untuk mata uang monsterling dolar nanti siang ya di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kemudian juga ada laporan GTP ya ini juga ada kenaikan dari minus 0,5 menjadi 0,0 ya ini juga di jam yang sama pukul 14.00 ya jadi teman-teman diwaspadai nanti pukul 14.00 ya terutama yang melakukan perdagangan di mata uang monsterling ya ini ada berita-berita yang cukup high impact ya dan diperkirakan akan bersifat positif ya terhadap posterling ya kemudian kita lihat di sini dari Kanada nanti malam 20.30 ada employment change ya ini ada penurunan dari 150.000 ke minus 9,1 ribu ya kemudian ini yang ditunggu berita nanti malam pukul 20.30 ya ini ada penurunan yang cukup fantastis nih ya di 517 ke minus 35 ya bila ini sesuai dengan forecast tentunya akan memberikan tekanan ya terhadap dolar Amerika Serikat dan tentunya akan membuat kenaikan ya untuk komoditi emas ya ini diperkirakan nanti akan kita lihat nanti malam apakah sesuai dengan forecast atau mungkin justru menjadi kejutan sebaliknya ya yang tentunya akan memberikan tekanan penurunan apakah bisa menembus di bawah 1.800 ya untuk komoditi emas ini tentunya patut kita nantikan dan kita manfaatkan ya peluangnya untuk nanti malam dan ini akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kemudian pukul 22.00 untuk mata uang euro ya ini juga diwaspadai pidato dari Presiden Legarde ya ini ICB ini akan mempengaruhi pergerakan untuk mata uang euro ya yang akan dirilis di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ya oke demikian untuk review dari news berita hari ini ya semoga bisa bermanfaat tentunya untuk bagi teman-teman sobat trader Monek Surabaya tentunya ya oke demikian untuk review pergerakan di hari ini ya tanggal 10 Maret 2023 ya untuk kesimpulannya poin yang perlu diperhatikan untuk hari ini yaitu yang pertama adalah harga emas berpeluang bergerak naik ya dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat dibicu oleh pasar yang masih mempertimbangkan perilisan data employment claim Amerika Serikat semalam yang hasilnya pesimis ya yang memberikan beberapa harapan kepada investor bahwa kenaikan suku bunga The Fed menjadi kurang agresif ya daripada yang ditakuti pasar ya selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak ya dari serangkaian data ekonomi Amerika Serikat seperti average earnings, non-employment change, dan employment rate ya yang akan dirilis bersamaan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kemudian harga minyak berpeluang bergerak turun ya di dalam jangka pendek seiring kekhawatiran pasar ya terhadap langkah kebijakan cukup bunga The Fed yang mengontrol inflasi yang dapat menyebabkan resesi dan memangkas permintaan bahan bakar di masa depan ya selanjutnya ini pelemahan harga minyak dapat dibebani oleh prospek mereduknya pemulihan ekonomi Tiongkok ya negara importer minyak terbesar di dunia pasca perilisan data inflasi yang pesimis kemarin ya kemudian untuk mata uang euro-dolar diperkirakan berpeluang bergerak naik ya di dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat sentimen lain yang dapat menopang kenaikan mata uang euro-dolar adalah prospek selanjutnya kenaikan suku bunga agresif oleh ICB ya yang pertemuannya dimulai di bulan ini ya selanjutnya pasar akan mencari penggerak dari data final CPI Jerman pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kemudian posteling dolar berpeluang untuk bergerak naik ya dalam jangka pendek seiring outlook melemahnya dolar Amerika Serikat serta adanya harapan untuk tidak terjadi resesi ekonomi di Inggris selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari jumlah data ekonomi Inggris seperti GDP, good trade balance, industrial production, dan manufaktur production ya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat secara bersamaan ya oke demikian untuk informasi pagi hari ini ya di acara Morning Market Watch tanggal 10 Maret 2023 ya oke saya ucapkan semoga sukses dalam trading anda hari ini dan sampai ketemu kembali nanti sore ya di live trading bareng NFP bersama saya oke saya ucapkan selamat berakhir pekan terima kasih selamat pagi terima kasih telah menonton